Pada hari ini, pemerintah menyampaikan RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN atau yang dikenal sebagai RUU P2 APBN kepada DPR. RUU P2 APBN merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN yang dikelola pemerintah dalam bentuk laporan keuangan pemerintah pusat atau dikenal dengan LKPP yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. LKPP? Wah, apa itu LKPP? Ingin tahu tentang LKPP? Yuk, ikut dengan saya. Jadi, LKPP itu adalah laporan keuangan pemerintah pusat yang menggambarkan tentang kinerja dan posisi keuangan pemerintah pusat. Sehingga, informasi yang disajikan dalam LKPP dapat dijadikan sebagai panduan bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan dalam kondisi perekonomian yang berubah-ubah. Hmm, apakah hanya pemerintah pusat yang menyusun laporan keuangan, Pak? Bagaimana dengan pemerintah daerah? Begini, Indonesia memiliki 542 pemerintah daerah di mana setiap Pemda memiliki APBD dan harus menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan APBD. Laporan keuangan pemerintah daerah tersebut diaudit oleh BPK dan harus disampaikan kepada DPRD. Oh, saya mulai mengerti. Nah, tadi Bapak sudah menyampaikan bahwa pemerintah pusat menyusun LKPP setiap pemerintah daerah menyusun LKPD. Kalau kita ingin tahu soal kinerja dan posisi keuangan negara secara keseluruhan, bagaimana ya, Pak? Jadi, LKPP dan LKPD yang saya ceritakan tadi merupakan laporan pertanggungjawaban. Nah, untuk kinerja dan posisi keuangan negara dapat dilihat dari laporan keuangan konsolidasian pemerintah pusat dan daerah. Laporan keuangan konsolidasian tersebut merupakan laporan manajerial yang mengkonsolidasikan LKPP dan LKPD. Tapi, Pak, apakah laporan keuangan dan laporan manajerial tersebut dapat dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan? Tentu saja. Mari, kita lihat ruang kokpit ini. Ada banyak monitor yang memberikan informasi kepada pilot mengenai kondisi pesawat dan lingkungan di sekitarnya. Informasi ini memberikan petunjuk bagi pilot agar dapat menerbangkan pesawat dengan selamat sampai tujuan. Nah, demikian juga dengan pengelolaan keuangan negara. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dan laporan manajerial tersebut memberikan petunjuk bagi para pengambil kebijakan fiskal mengenai kondisi perekonomian kita. Selanjutnya, untuk mengenal lebih jelas hubungan antara laporan keuangan dengan indikator perekonomian, mari kita cari tahu. Begini, bayangkan seandainya kamu menjadi kepala daerah. Informasi tersebutlah yang akan membantu pemerintah dalam memformulasikan kebijakan fiskal. Informasi yang tersaji dalam laporan konsolidasian pemerintah pusat dan daerah mencerminkan kontribusi pemerintah dalam perekonomian. Jadi, laporan keuangan yang kita buat tidak hanya berguna sebagai laporan pertanggung jawaban, tetapi juga dapat dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan di berbagai bidang dan level. Wah, sekarang saya jadi mengerti kalau semua laporan keuangan konsolidasian pemerintah pusat dan daerah itu penting sekali untuk semua pihak. Mari, kita semua gunakan informasi laporan keuangan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik menuju Indonesia maju. Merah putih, teruslah kau bergibar Ku akan selalu menjaga-Mu oh 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 Terima kasih.